Selanjutkan ke informasi selanjutnya pemisah pasca erupsi Gunung Karangetang pada 3 Februari lalu Pusat Vulkanologi dan Mitikasi Bencana Badan Geologi menyatakan status Gunung Karangetang berlevel siaga BPMBG menghimbau masyarakat sekitar untuk kuas pada pada lontaran material lava pijar di sekitar gunung Aktivitas kegempaan juga masih terhitung tinggi yang didominasi oleh gempa-gempa dengan frekuensi rendah Gunung Karangetang di Kabupaten Sitaru, Sulawesi Utara hingga saat ini masih level 3 atau berstatus siaga Dan aktivitas gunung yang masih relatif tinggi Pembentukan kubalava di sekitar Gunung Karangetang juga berpotensi longsor lava pijar dan awan panas Warga sekitar Gunung Karangetang juga dihimbau untuk menjauhi kawah gunung Dengan radius 2,5 meter dari bibir kawah Selain itu juga aktivitas kegempaan terhitung masih tinggi yang dinominasi oleh gempa-gempa kecil Dengan frekuensi rendah sebanyak 173 kali selama satu hari Aktivitas Gunung Karangetang hingga saat ini masih dalam kondisi sistem terbuka Di mana pergerakan magma dari kedalaman ke permukaan dapat berlangsung cepat dan tanpa hambatan Yang ada potensi untuk terjadi dampak terkait dengan erupsi Gunung Karangetang ini Berarti meningkat terus berarti? Aktivitasnya masih tinggi, aktivitasnya masih tinggi Dan ini pergerakan kubalava dan keguruan lava pijarnya sudah sampai di laut ke arah ke arah Tapi kami harus menghimbau itu masyarakat masih tetap tenang Ikuti perkembangan Gunung Karangetang ini dari pusat vulkanologi dan indikasi perjalanan geologi Dan tetap waspada VVMBG menghimbau masyarakat di sekitar Gunung Karangetang Yang berada di desa Niambangeng, Kabupaten Beba dan Kabupaten Batu Bulan Agar dievakuasi ke tempat yang lebih aman dari ancaman guguran lava gunung Yuwana Kurniawan, Bandung